Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi untuk kesempatan perkuliahan online pada kesempatan kali ini untuk mata kuliah asuhan keperawatan anestesiologi pembedahan umum hari ini kita akan membahas satu materi dengan saya Topen Hedri Wibowo karena untuk pertemuan ini ada dua pemateri saya dan ada Pak Reva kalau saya akan membahas tentang asuhan keperawatan anestesiologi pada pembedahan umum untuk sistem persepsi sensory dan untuk kesempatan kali ini kita membahas tentang pasien katarak nanti di pertengahan seperti biasa akan ada satu tugas quiz yang harus dikerjakan dan dikerjakan bisa saya kasih waktu rentang tujuh hari atau satu pekan dan seperti biasa jawaban singkat masuk di forum kemudian dan jawaban lengkapnya bisa dimasukkan di di upload di kantung quiz kita mulai hasilan keperawatan anestesiologi pembedahan umum pada pasien katarak sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu katarak pengertian dari katarak adalah kekeruhan bayangan seperti awan ya putih seperti awan pada lensa tanpa disertai rasa nyeri yang berangsur-angsur penglihatan menjadi kabur dan akhirnya tidak dapat melihat oleh karena mata tertutup oleh bayangan seperti awan tersebut sehingga mata tidak dapat menerima cahaya bagaimana klasifikasinya ada beberapa klasifikasi dari katarak yang pertama adalah katarak senilis katarak senilis ini dibagi menjadi 4 stadium yang pertama katarak insipien jadi kekeruhan lensa yang sangat tipis terutama di bagian perifer cortex biasanya tidak menimbulkan gangguan penglihatan dan masih dapat dikoreksi kemudian yang kedua adalah katarak imatur kekeruhan terutama terjadi di bagian posterior uji bayangan masih positif ini untuk visusnya 3 per 60 sampai 6 per 30 kemudian katarak matur ini kekeruhan lensa sudah menyeluruh dan uji bayangan sudah negatif nah ini untuk kejam penglihatan bervariasi untuk visusnya bervariasi antara 1 per 300 sampai 1 per tak terhingga kemudian untuk yang terakhir adalah katarak hiper matur ini terjadi pengarutan kapsul lensa ya kortex lensa mencair dan nukleus bergerak ke bawah yang disebut juga dengan katarak morgetni jadi katarak senilis ini biasanya terjadi karena penuaan jadi karena terjadi degenerasi sel yang ada di mata bisa menyebabkan katarak senilis kemudian yang berikutnya yang kedua tadi sudah kita bahas tentang katarak senilis yang kedua adalah katarak komplikata jadi katarak komplikata ini yang berkembang sebagai efek langsung dari adanya penyakit intraokuler ya sesuai fisiologi dari lensa contoh pada orang yang mengalami glukoma ini bisa menyebabkan katarak komplikata jadi awalnya orang tersebut mengalami glukoma yang terjadi mata itu penceng gitu ya jadi tekanan intraokulirnya meningkat nah lama-kelamaan bisa menyebabkan katarak kemudian walaupun katarak ini juga bisa menyebabkan glukoma ya jadi glukoma bisa menyebabkan katarak katarak bisa menyebabkan glukoma kemudian yang ketiga adalah katarak toksika ini jarang terjadi biasanya karena obat steroid ya jadi ini karena toksik jadi toksik karena obat misalnya dan tubuh tidak bisa tidak mau menerima yang zat kimia tersebut menyebabkan obat tersebut menjadi toksik bagi tubuh terutama pada mata ini biasanya selain obat steroid juga bisa jadi obat chlorpromazine kemudian preparat emas ini juga bisa menyebabkan toksik bagi mata akhirnya menyebabkan katarak yang keempat adalah katarak yang berhubungan dengan penyakit sistemik misal pasien yang mengalami penyakit DM dari penyakit DM tersebut lama-kelamaan bisa menyebabkan katarak kemudian ada hipokalsemia atau hipoparatiroidism yang kelima adalah katarak traumatik ini biasanya ada benturan ada tumbukan dari beda asing jadi katarak ini akibat dari trauma paling sering adanya korpus alienum ini menyebabkan lesi atau jejas atau injuri pada lensa atau oleh trauma tumpul pada bola mata yang terakhir adalah katarak kongenital katarak kongenital ini biasanya terjadi sejak lahir atau segera setelah lahir ini disebut dengan katarak kongenital jadi sudah bawaan ketika baru lahir atau segera setelah lahir lanjut yang berikutnya bagaimana dengan etiologinya apa penyebab dari katarak yang pertama adalah karena degenerasi ini juga umum pada pasien yang mengalami katarak senilis ini karena degenerasi kemudian gangguan metabolit adanya radiasi ini menyebabkan mutasi gen sehingga sel yang untuk memproduksi regenerasi atau sintasis protein ini mengalami mutasi sehingga produksinya tidak tidak normal atau produksinya mengalami cacat kemudian bisa jadi pengaruh zat kimia ada juga terjadi infeksi dan beberapa penyakit mata yang lain terutama glukoma kemudian yang berikutnya adalah penyebab umum untuk penyebab umumnya ini biasanya karena proses penuaan atau degenerasi atau biasanya disebut dengan katarak senilis kemudian kalau untuk kongenital ini merupakan salah satu kelainan herediter ya jadi kelainan dari genetik ya sebagai akibat dari infeksi virus ya pada prenatal seperti jerman miseles jadi kongenital ini terjadi ketika janin di dalam kandungan gen rantai DNA ini mengalami mutasi yang abnormal nah ini sehingga bisa menyebabkan katarak nah ini banyak penyebab dari kongenital ini bisa jadi karena nutrisinya bisa jadi karena adanya apa namanya paparan zat-zat berbahaya misalkan merkuri dan lain sebagainya ketika ibu hemil terpapar zat tersebut atau zat-zat karsinogenik atau radiasi ya nah ini menyebabkan mutasi gen nah ini akhirnya bisa menyebabkan katarak kongenital dan juga kurangnya nutrisi ya jadi pada saat tumbuh kembang genin ini tidak mendapatkan asupan nutrisi yang baik ya terutama mikronutrien ini bisa menyebabkan katarak kongenital selanjutnya penyebab yang lain bisa meliputi karena adanya trauma ya tadi ada tumbukan atau ada apa namanya injuri ya pada bola mata kemudian infeksi pada traktur uvea kemudian penyakit sistemik seperti diabetes militus dan pemaparan berlebihan dengan sinar ultraviolet bagaimana patofasiologinya lensa ini normalnya bening ya lensa ini terbuat dari protein ya yang ditransformasi menjadi lensa yang bentuknya bening ya atau transparan agar cahaya dapat masuk ke dalam mata nah perubahan biokimia dapat terjadi pada lensa sehingga menyebabkan perubahan pada susunan anatomi maupun fisiologi nah trauma juga dapat menyebabkan perubahan pada serabut-serabut yang menyebabkan lensa menjadi keruh ya contoh misalkan ketika lensa atau kacamata misalkan ya atau kaca ya ketika ada trauma dia kan bisa menyebabkan perubahan pada serabut-serabutnya ya jadi ada apa namanya ada serabut ya jadi sudah tidak bening ketika ada tumbukan nah ini analoginya seperti itu jadi menyebabkan lensa menjadi keruh kemudian menghalangi jalannya cahaya yang masuk ke dalam retina nah untuk katarak katarak matur ini merupakan perkembangan dari berbagai katarak pada kapsul lensa ya kemudian untuk derajat penurunan tajam penglihatan akan mengganggu aktivitas sehari-hari sehingga katarak dapat berkembang pada kedua mata oke kemudian bagaimana tanda gejalanya yang pertama tanda gejala dari katarak untuk tandanya adalah lensa keruh kemudian penglihatan kabur secara berangsur-angsur tanpa rasa sakit pupil berwarna putih kemudian ada myopisasi pada katarak intumesen nah kemudian untuk gejalanya itu merasa silau ketika terkena paparan sinar matahari atau cahaya matahari kemudian penglihatan kabur secara berangsur-angsur tanpa rasa sakit kemudian penglihatan diplopia monokuler atau double ya jadi melihat satu orang ya satu objek itu bisa terlihat terlihatnya dua objek ya atau double kemudian persepsi ya warna sudah berubah kemudian perubahan kebiasaan hidup kemudian untuk golongan siapa yang breksiko yang mempunyai faktor resiko terhadap terjadinya katarak yang pertama adalah pasien yang mengalami DM ya kemudian yang berikutnya terkait dengan pasien yang merokok yang ketiga peningkatan asam urat yang keempat adanya hipertensi ini hipertensi bisa mengalami glukoma kemudian mengalami katarak atau hipertensi kemudian lama-kelamaan langsung katarak juga bisa karena hipertensi ini bisa menekan mata jadi peningkatan tekanan intraokuler kemudian defisiensi antioksidan ada miopia yang tinggi ibu mengandung yang mengidap penyakit rubella dan orang dewasa yang berusia lebih dari 60 tahun jadi ini terkait dengan degenerasi nah bagaimana pemeriksaannya sehingga seseorang bisa didiagnosa mengalami katarak yang pertama dengan kartus nelan ini untuk memeriksa tajam penglihatan pada stadium insipian dan imatur dicoba untuk mengkoreksi tajam penglihatannya kemudian dengan lampu sentar ini untuk melihat bagaimana reaksi pupilnya kemudian refleks pupil apakah masih normal atau tidak kemudian apakah terlihat kekeruhan pada lensa terutama bila pupil dilebarkan kemudian proyeksi sinar dan warna pada katarak matur ini diperiksa untuk mengetahui fungsi retina secara garis besar kemudian pemeriksa yang lain adalah dengan ophthalmoscope jadi dengan ophthalmoscope ini pupil hendaknya dilebarkan terlebih dahulu caranya kemudian pada katarak insipian dan matur tampak kekeruhan kehitam hitaman dengan latar belakang kemerahan sedang pada katarak matur hanya tampak warna kehitaman kemudian untuk yang lain adalah dengan pemeriksaan slit lamp ini untuk mengetahui posisi dan tebal kekeruhan untuk komplikasi untuk komplikasinya adalah yang pertama glukoma yang kedua hipema dan yang ketiga adalah infeksi nah kemudian untuk penata raksanaan bedahnya ini pengangkatan lensa dapat dilakukan dengan ekstra kapsuler ya plus IOL dan intrakapsul plus IOL nah setelah itu untuk koreksi afakia dapat dipakai kacamata lensa kontak atau pemasangan atau implantasi lensa intraokuler oke ini saja untuk pertemuannya tugasnya adalah silahkan kalian jelaskan ya bagaimana penata laksanaan pembedahan pada pasien yang mengalami katarak atau ya sesara singkatnya pertanyaannya adalah apa yang dilakukan ketika operasi katarak ya apakah lensanya itu diperbaiki atau lensanya itu diganti kemudian tadi kekeruhan lensanya itu apa namanya di apakan ya apakah dengan obat jadi bening atau disedot ya dikeluarkan ya kemudian diganti dengan lensa yang baru atau bagaimana nah ini yang harus dijelaskan oleh mahasiswa ya bagaimana penata laksanaan pembedahan pada pasien katarak oke saya kira itu saja itu saja asal keperawatan anestesiologi pembedahan umum pada pasien katarak lah sebelumnya sebelum saya tutup ini beberapa banyak yang banyak kasus proses pembedahan pada pasien katarak itu biasanya yang memberikan obat anestesi bukan penata anestesi ya biasanya dokter spesialis mata beberapa yang pernah saya praktek di rumah sakit ya jadi biasanya mereka melakukan sendiri karena alat untuk pembedahannya memang banyak alatnya jadi berbeda dengan pembedahan yang lain oke saya kira itu saja semoga bermanfaat nanti silahkan kalian cari referensi saya kira itu saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati